Saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling teku. Semua orang ingin sukses, dan semua orang ingin tahu apa rahasia untuk menjadi sukses. Jawabannya mungkin sederhana, apakah kamu sudah memberikan segalanya? Yang saya maksud bukan hanya segedar usaha. Yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi muda. Tapi yang saya maksud adalah usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya. Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Jangan bohongi diri kamu sendiri. Kalau selama ini kamu mengeluh, kok gaji saya segini-gini aja ya? Kok hasilnya segini doang? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Pertanyaannya adalah, apa yang selama ini sudah kamu lakukan sehingga kamu merasa layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan saat ini? Kalau kamu merasa hidup kamu segitu-gitu aja, ya mungkin karena selama ini usaha kamu juga segitu-gitu aja. Kalau kamu merasa sampai saat ini belum mendapatkan apa-apa, ya mungkin karena selama ini pun kamu juga belum melakukan usaha apa-apa. Belum belajar, belum berani, kamu belum benar-benar memberikan yang sepenuhnya. Tenaga, waktu, perhatian, fokus, usaha. Hidup ini adil, apa yang kamu berikan, itu juga lah yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah, bukan karena iseng, bukan juga karena keberuntungan. Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kamu harus tetap berdiri tegur. Dan suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasang. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musimu tumbang, dan kamu tetap berdiri tegap layaknya seorang pemenang. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Ya, setiap dari kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan tantangan setiap harinya. Tapi siapa dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga? Berani untuk menderita? Berani untuk terbentur, terbentur, terbentur? Sampai akhirnya kamu terbentur. Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini? Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya, yang pantas untuk menikmati kesuksesan diri. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99, atau angka lainnya. Tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%. Jalani hidup ini tanpa penyesalan. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Tapi asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun. Tekun berusaha. Maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha. Tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha kamu. Hai teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video Spoken Word kali ini. Langsung aja klik di link di bawah ini. Di subscribe, silahkan bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira Spoken Word berikutnya kalian maunya saya membahas tentang apa ya. Thank you. Terima kasih telah menonton!